Intro Performa Amik Jahya Supriyadi bersama dengan tim Das Indonesia U19 di Biala AFF U19 2022 tidak luput dari perhatian pelatihnya di Persija Jakarta, Thomas Dock dimana jurut taktik asal Jerman itu memuji penampilan gemilang penjaga gawang berusia 19 tahun itu dari pertandingan yang sudah dijalani pada fase grup A Biala AFF U19 2022 Jahya selalu menunjukkan penampilan Amik di setiap pertandingannya mengenai penampilannya bersama dengan tim Das U19 itu pelatih Persija Jakarta Thomas Dock meyakini bahwa Jahya Supriyadi akan menjadi keeper yang bagus di kemudian hari dia punya sesuatu yang spesial suatu hari nanti dia bisa jadi keeper yang sangat bagus setiap pemain punya kesempatan untuk itu ujar Thomas Dock disadur dari laman klub selain Jahya, masih ada 5 anak asu Thomas Dock yang memperkuat tim Das Indonesia U19 di Biala AFF U19 2022 kelimanya yaitu Avri Antoni Gosaputro Reza Fahrezi Aziz Muhammad Ferrari Raski Shahwal Ginting dan Raga Jahya Narizki sementara itu di 3 partai tim Das Indonesia U19 pada fase grup A melawan Vietnam Brunei Darussalam dan Thailand Jahya terus dimainkan oleh pelatih Sintayong sebagai starter dimana penjaga gawah kelahiran Karawang itu juga selalu bermain penuh selama 90 menit ketika pertandingan melawan Vietnam dan Brunei Darussalam Jahya membuat satu penyelamatan penting sementara itu saat bersuat dengan Thailand ia mencatatkan 5 saves dilansir dari jbnn.com Jahya Supriyadi menjadi pemain terbaik usai mencatatkan clean seat saat menghadapi tim Nas Thailand pada laga ketiga Biala AFF U19 2022 tentu saja dengan penampilan bagus tersebut diharapkan pemain bersija itu nantinya saat bergabung dengan tim pun diharapkan bisa konsisten sebab Thomas Dock menilai semua pemain memiliki kesempatan untuk menjadi pemain bagus oleh karena itulah diharapkan Jahya mampu selalu menjaga konsistensinya agar jadi keeper hebat nantinya Jahya sendiri bersyukur ia tidak kebobolan di tiga pertandingan tapi catatan positif itu saja tidak membuatnya puas tentu saya bersyukur bisa mencatatkan clean seat tapi bagi saya yang utama adalah tim bisa meraih kemenangan saya berharap kami bisa meraih poin maksimal di sisa pertandingan sehingga bisa lolos ke babak selanjutnya kata Jahya Supriyadi dilansir dari laman resmi klub bahkan ia telah melakukan evaluasi terkait kekurangan-kekurangan yang ada pada dirinya salah satunya adalah pendistribusian bola ke area tengah lapangan mungkin terkait pendistribusian bola yang harus lebih baik lagi lalu pengambilan keputusan saat keluar gawang dan harus lebih fokus lagi kerjasama dengan semua beg terjalin baik yang terpenting kami harus lebih fokus lagi dalam menjaga pertahanan Rancaya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati